Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semua-semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 2 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sagikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, pembangunan sumur resapan di Kepulauan Seribu menjadi sorotan masyarakat lantaran dinilai tidak efektif Alasannya karena wilayah Kepulauan Seribu berhadapan langsung dengan laut Tercatat ada 266 sumur resapan dibangun sepanjang tahun 2021 Dengan anggaran sebesar 184 juta rupiah Kepala Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai Sudin SDA Kepulauan Seribu Yudowidiyatmoko Mengatakan biaya pembangunan untuk satu lubang sumur resapan atau vertical drainase senilai Rp692.000 Bila ditotal seluruh biaya pembangunan sumur resapan sepanjang tahun 2021 di Kepulauan Seribu sebesar Rp184 juta rupiah Jumlah tersebut bila dihitung dari biaya pembangunan satu lubang dikalikan jumlah total sumur resapan di 10 Kepulauan Permukiman Sementara itu pengamat tata kota Nirwono Yoga menegaskan pembangunan sumur resapan Jangan menggunakan anggaran pendapatan belajar daerah dan dana pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat karena itu sebuah pemborosan Nirwono mengatakan sebaiknya dana anggaran untuk pembangunan sumur resapan dialihkan untuk merevitalisasi waduk Pembangunan ruang terbuka hijau dan rehabilitasi saluran kota untuk mengantisipasi banjir Berita selanjutnya masih dari berita kelanjutan kasus penembakan di Pindut Tol Bintaro Yang diduga melibatkan seorang polisi dan staf khusus ketua DPRD DKI Jakarta Dimana istri korban almarhum Poltak Pasaribu dan 3 orang rekannya diketahui tengah membutuhi pejabat tinggi dari DKI Jakarta Yang membawa perempuan dengan menggunakan mobil DHSU Aila B2235 TRA Belakangan diketahui yang dimaksud pejabat tinggi dari DKI yaitu staf khusus DPRD DKI Jakarta berinisial O Hal itu diunggapkan oleh Lasti Silutonga, istri almarhum Poltak Pasaribu yang menjadi korban penembakan Ibda OS Lasti mengungkap pernyataan dari Charles yang menjadi sopir dari suaminya Dari pengakuan Charles atau sang sopir, rombongan suaminya sedang mengikuti seorang pejabat tinggi dari DKI Jakarta Dirinya menyebut pejabat tinggi itu membawa seorang perempuan yang mengarah ke hotel di Sentul Meski sedang membutuhi, Lasti memastikan bahwa suami dan rombongan saat itu tidak melakukan perlawanan Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota masih dari serial kisah mengintip sidang perceraian di pengadilan agama Di edisi kali ini poskota mengangkat cerita rumah tangga A 26 tahun yang memilih bercerai dengan suami Karena hanya mampu menafkahi batinnya saya selama 5 tahun Karena setiap hari si suami kerjanya hanya rebahan di kamar Sekalinya keluar bukannya bekerja, ia malah nongkrong bersama teman-temannya Diceritakannya memang si suami lahir dari keluarga yang berkecukupan Sebagai anak busu, sedari kecil ia selalu dimanja oleh orang tuanya Sehingga sikap manjanya itu terbawa hingga dia berkeluarga Tak sanggup menahan derita berkepanjangan, A pun menuntut perceraian pada suaminya Ditemani pamannya, ia mendaftarkan perceraian di pengadilan agama Jakarta Utara pada Kamis 22 November 2021 lalu Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narap Persadam, wakili redaksi yang bertugas Memucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!